Halo, kita ketemu lagi di video yang ketiga ya, dari kuliah Sistem Pengelolaan Basis Data. Jadi, pada bagian yang ketiga ini, kita akan lebih memahami mengenai konsep dan makna dari transaksi basis data. Seperti sudah dibahas sebelumnya, khususnya berkaitan dengan level manajerial, terutama yang bagian level paling bawah untuk pengelolaan data yang bersifat transaksional untuk operasional organisasi atau perusahaan sehari-hari. Ini sangat tergantung kepada pengelolaan transaksi yang dibantu oleh DPMS dan dikelola oleh database administrator. Jadi, kita melihat konsepnya dulu, apa sih yang dimaksud dengan transaksi. Ini transaksi basis data mencerminkan dunia transaksi nyata atau di dunia nyata yang dipicu oleh berbagai macam peristiwa yang berkaitan dengan basis data. Di sini contohnya membeli produk, membeli produk di e-commerce atau mendaftar untuk kursus atau kuliah secara online atau juga membuat rekening koran sebuah bank melalui e-banking dan masih banyak yang lainnya. Contoh-contoh, semua bagian dari transaksi ini harus berhasil diselesaikan untuk mencegah masalah integritas data. Jadi, jangan sampai ada data yang tidak terisi atau transaksi hanya sebagian yang berhasil dan seterusnya. Transaksi adalah setiap tindakan yang membaca jari dan atau menulis ke database. Jadi, kita membetulkan dulu miskonsepsi mungkin ya. Contoh saja, pada saat kita mengecek tabungan, baik melalui ATM ataupun hanya melalui smartphone menggunakan e-banking, Anda mau memeriksa jumlah saldo tabungan Anda, tidak melakukan apapun, masuk, cek saldo, lalu keluar lagi, itu sudah dianggap sebagai sebuah transaksi. Nah, kalau dari sisi basis data, sebuah transaksi dapat terdiri dari pernyataan selek sederhana, cuma memilih saja yang menghasilkan data isi sebuah tabel, atau mungkin terdiri dari serangkaian pernyataan update yang terkait mengubah nilai-nilai dari atribut di berbagai tabel. Nah, transaksi ini mulai dari yang sangat sederhana, hanya memilih dari sebuah tabel, sampai dengan melakukan pembaruan dari berbagai tabel dalam sebuah skema basis data. Contoh, misalkan pada saat seorang customer melakukan pembelian di minimarket, dia membeli misalkan beberapa botol minuman. Nah, pada saat melakukan pembayaran, melakukan transaksi, maka transaksi basis data ini akan melakukan pembaruan kelebih dari satu tabel. Misalkan, tabel penjualan pasti ada update mengenai penambahan uang masuk. Lalu, tabel jumlah dari minuman yang dibeli pasti akan diupdate menjadi berkurang. Ya, itu tabel persediaan. Lalu juga dalam melakukan transaksi tersebut, ada update mengenai tabel kasir yang melayani transaksi tersebut. Dan seterusnya, dan seterusnya ya. Jadi, besar kemungkinan sebuah transaksi basis data ini akan lebih berpengaruh ke lebih dari satu tabel. Bisa serah kreatif pernyataan inserk, lalu juga bisa menambahkan satu atau lebih tabel. Rekor dalam satu tabel maksudnya ya. Ada kombinasi select, update, dan inserk. Kurang lebih transaksi yang umum ini contohnya. Ini hanya satu transaksi sederhana. Tetapi jika transaksinya kompleks seperti yang tadi saya sampaikan, dalam SQL biasanya dimulai dengan perintah start transaction. Mulai transaksi atau bisa diganti dengan begin atau mulai. Dan diakhiri dengan commit. Artinya kalau sudah mencapai commit, ini transaksi dianggap berhasil. Nah, di ruang yang kosong ini bisa ditambahkan update, bisa ditambahkan select, bisa ditambahkan alter, dan seterusnya, dan seterusnya. Jika transaksi tersebut berkenaan dengan lebih dari satu tabel. Nah, transaksi itu harus bisa mencapai commit. Harus berhasil. Jadi, ini untuk dalam istilah basis data, ini menjaga konsistensi dari basis data. Ya, misalkan tadi ada seorang customer membeli minuman. Minumannya tadinya berjumlah 50, dibeli 5, berarti 50 dikurangi 5. Hasilnya harus 45. Konsisten. Jangan sampai dibeli 5, ternyata tidak sama dengan 45 itu tidak konsisten. Artinya salah. Sementara transaksi dalam sebuah organisasi biasanya multi-user. Banyak yang melakukan transaksi pada saat yang sama. Anda bisa bayangkan sebuah bank yang memiliki jaringan ATM. Dalam saat yang sama, jam yang sama, menit yang sama, detik yang sama, harus melayani permintaan dari berbagai customer untuk cek saldo, untuk transfer, untuk melakukan penarikan uang, untuk pembayaran listrik, misalkan PLN. Nah, bagaimana itu dikelola supaya setiap transaksi bisa mencapai komit. Sukses transaksinya tidak gagal. Nah, supaya tidak gagal transaksinya bisa berhasil, itu ada komponen, komponen ada aturan, ada syarat-syarat mungkin ya, yang harus dipenuhi. Di sini ada empat, nanti kita tambahkan satu lagi untuk mengantisipasi yang tadi saya sebutkan, multi-user. Jadi, disingkatnya itu E, C, I, D, dan nanti ditambah S, assets. Yang E itu untuk atomicity, C itu untuk consistency, I itu untuk isolation, B itu untuk durability. Keempat, plus satu syarat ini harus dipenuhi untuk menjadikan sebuah transaksi basis data ini sukses. Dari basis data yang konsisten, dilakukan transaksi akan menghasilkan basis data yang konsisten juga. Oke, kita bahas satu-satu syarat-syarat dari sebuah transaksi. Ini kalau bahasa Indonesia-nya atomicity itu atomic mungkin ya. Jadi, mensyaratkan bahwa semua operasi transaksi, di sini contohnya menggunakan SQL, harus selesai. Setiap bagian dari SQL itu harus sukses. Jika ada yang gagal, maka dibatalkan seluruhnya. Misalkan sebuah transaksi T1, misalkan, apa ya, T1 ya, meselek item tertentu, rekod tertentu dengan syarat tertentu dari satu atau dua tabel, misalkan memiliki empat permintaan SQL. Ada select, from, where, terus syaratnya, ada dua misalkan, disambung dengan end, di mana keempat permintaan tersebut harus berhasil diselesaikan. Select-nya harus sukses. From-nya harus sukses. Syarat yang pertama harus sukses. Syarat yang kedua juga harus sukses. Jika tidak ada saja yang salah, baik di select, baik di from, baik di where, maka seluruh transaksi akan dibatalkan. Transaksi diperlakukan sebagai satu unit, tidak terbagi, dan kerja logis. Jadi kalau kita tadi melihat, mulai dari start transaction sampai dengan commit, itu ada lebih dari 4 atau 10 permintaan SQL, ya semuanya harus berhasil. Jika tidak, maka commit tidak akan tercapai. Oke, itu ya untuk syarat yang pertama. Jadi transaksi itu harus atomik. Syarat yang kedua, konsistensi. Bahasa Indonesia nya konsisten. Tadi sebetulnya saya sudah menyinggung ya. Basis data yang konsisten. Menunjukkan kondisi permanen dari database yang konsisten. Dari database yang konsisten, dilakukan transaksi atau banyak transaksi dalam satu saat atau saat yang berbeda, harus kembali lagi ke kondisi yang konsisten. Ketika transaksi selesai dengan catatan, baik transaksinya berhasil, ataupun transaksinya gagal. Tetap database harus kembali ke dalam keadaan konsisten. Jika salah satu bagian transaksi melanggar kendala integritas, maka seluruh transaksi dibatalkan. Oke, itu syarat yang kedua, konsisten. Syarat yang ketiga, isolation atau isolasi. Isolasi berarti bahwa data yang sedang digunakan atau dieksekusi oleh sebuah transaksi atau T1, tidak dapat digunakan atau diakses oleh transaksi T2 sampai transaksi T1 selesai. Ibaratnya, ini dikunci. Nanti kita akan belajar mengenai bagaimana penguncian ini akan mendukung isolasi. Jadi, jika sebuah transaksi, misalkan dari seorang customer, akan menggunakan sebuah rekod tertentu atau tabel tertentu atau relasi tertentu di basis data, dia akan diisolasi sampai dengan pekerjaannya atau transaksinya selesai. Jika ada transaksi dari customer yang lain akan menggunakan rekod yang sama atau relasi yang sama atau tabel yang sama, harus menunggu sampai dengan transaksi yang pertama selesai. Jika transaksi yang pertama selesai sudah sampai dengan commit, maka transaksi berikutnya atau transaksi kedua, T2 disini ya, bisa menggunakan rekod, relasi, atau tabel tersebut. properti atau syarat ini sangat berguna dalam lingkungan database multi-user. Karena beberapa pengguna dapat mengakses dan memperbarui database pada saat yang sama. Oke? jadi itu yang dimaksud dengan isolasi. Kalau single user sepertinya tidak ada masalah. Tapi kalau multi-user, bayangkan jika ada sebuah tabel akan diakses oleh lebih dari berapa ya? 5 transaksi pada saat yang sama. sementara kelima-limanya itu harus berhasil, harus konsisten, harus sampai dengan berhasil. Jika semuanya, ya istilahnya mungkin saling merebut data, kemungkinan besar konsistensi itu akan tidak bisa tercapai. maka isolasi dibutuhkan. Selanjutnya, kita sudah tadi atomicity, terus konsistensi, terus isolation, sekarang adalah durability. Durability bisa diandalkan mungkin ya dalam bahasa Indonesianya. Memastikan bahwa perubahan transaksi harus sekali selesai. Harus sampai dengan berkomitmen atau tadi istilahnya adalah sampai dengan komit. Jangan sampai dibatalkan atau lebih parah lagi hilang. Karena ini bisa berakibat ya ini terburuknya sampai terjadi kegagalan sistem. jika sebuah transaksi tidak komit, lalu mengancam validitas dan integritas data. Arahnya adalah data bisa tidak sesuai dengan dunia nyata. Efek selanjutnya bisa sampai pengambilan keputusan yang salah. aspek durability penting. Jadi apa yang E sudah yang C sudah yang I sudah yang D sudah nah yang terakhir ini adalah S ya nanti ada menghapalnya Echids ya A-C-I-D-S yang terakhir adalah serializability atau dalam bahasa kita mungkin serialisasi ini tujuannya untuk memastikan bahwa jadwal untuk pelaksanaan bersamaan dari transaksi akan menghasilkan property result atau hasil dari query tersebut. Nah mungkin ditambahkan nanti kita akan melihat juga ada kata kunci di sini jadwal ini akan menjawab syarat syarat isolasi kenapa sebuah transaksi bisa disebut transaksi pertama transaksi kedua transaksi ketiga nah ini bagian jadwal atau schedule atau dalam DBMS dikenal sebagai scheduler penjadwal yang menentukan siapa yang pertama siapa yang kedua siapa yang ketiga ya isolasi lalu ada serialisasi sehingga bisa menghasilkan property result sekali lagi konsistensi penting dalam database multi user dan terdistribusi ya ada kemungkinan beberapa transaksi akan dieksekusi secara bersamaan nah jika bersamaan perjadwalan penting serialisasi penting sekali lagi tadi menghindari apa ya rebutan transaksi basis data jika hanya ada single transaction ya serialisasi tidak dibutuhkan oke nah itu lima syarat supaya transaksi basis data berhasil kondisi basis data yang konsisten transaksi dilaksanakan berhasil sampai dengan commit ya baik satu transaksi dua transaksi sepuluh transaksi pada saat yang sama dan seterusnya dan dijamin bahwa database akan kembali ke keadaan konsisten oke di slide yang terakhir transaksi hanya akan menghasilkan dua hasil gagal atau berhasil itu saja ya jadi ini begin atau tadi bisa Anda ganti dengan start transaction transaksinya baik select firmware baik update baik alter ya insert dan seterusnya atau mungkin create table akan menghasilkan dua pertama dia bisa mencapai commit berhasil artinya transaksi selesai kalau transaksi gagal maka dia harus kembali keadaan konsisten sebelumnya dengan perintah roll back apa ya diterjemahkan dalam bahasa indonesianya menggulung kembali atau mungkin Anda lebih mengenalnya dengan kata andu ya jadi andu itu kembali ke kondisi konsisten sebelumnya oke jadi ada hanya ada dua bisa melaksanakan berhasil commit atau gagal dan harus kembali lagi ke kondisi sebelum transaksi tersebut dilaksanakan dengan perintah roll back oke jadi itu konsep dan syarat serta hasil dari transaksi basis data ya menghafalnya cukup mudah bisa diingat pastikan bahwa transaksi ini bukan hanya single user tetapi juga lebih untuk mendukung multi user oke cukup dulu untuk video yang ketiga mengenai transaksi basis data kita akan lanjutkan ke materi berikutnya terima kasih selamat menikmati